Tersangka berinisial MAH yang diduga terlibat dalam kasus hacker Biorka merupakan seorang penjual minuman. Ia mengaku membuat channel Telegram dengan nama akun Biorkanism dan mengunggah informasi yang disampaikan Biorka. Unggahan tersebut pun menarik perhatian Biorka dan menawarkan membeli channel tersebut dengan harga 100 dolar Amerika Serikat. Channel yang saya buat itu tujuhannya ya nanti kalau udah rame saya jual gitu. Dan ternyata hoki-nya lagi yang beli itu yang hackernya itu biorka. Langsung biorkan. Langsung biorkan berarti yang beli. Itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai Telegram mas. Yang pegang channel ini DM saya, saya kasih 100 dolar gitu. Langsung saya gercepi, ya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Langsung saya chat, saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini walet kamu gitu. MAH mengaku menjual channel Telegram tersebut untuk membayar angsuran kredit sepeda motor miliknya. Sebab, gajinya sebagai karyawan tidak cukup untuk membayar cicilan kredit. Selain itu, sisa uang hasil penjualan channel tersebut digunakan untuk membayar utang orang tuanya. Terima kasih telah menonton!